Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Jumpa lagi Dengan channel youtube Kesayangan kita Kebun Zudan Baik kali ini Di video kali ini ya teman-teman Di pot 50 Pot nya 50 teman-teman Kemudian Jambunya pembibitannya cangkok Dan kita bungkus teman-teman Karena mendekati warna dari hijau Agak sedikit bening dan putih Jadi sengaja kita bungkus Mudah-mudahan bisa membantu Proses pembesaran dan Pematangan Karena kita juga harus menyadari bahwa Batangnya masih agak kecil ya Mungkin saya jari telunjuk ya Jari telunjuk kemudian udah berbuah dua Kemudian Kemarin kita buang-buangin Daun-daun tuanya Kita potek-potekin ujung-ujungnya Sehingga Mulai muncul tunas-tunas baru Harapannya itu Jadi nanti Apa ya Daunnya hijau teman-teman Tidak kasar Tidak kuram Dan sebagainya Nah ini kayak potensi-potensi Adanya kuman itu disini teman-teman ya Jadi ketika daunnya udah Melingkar atau membuat sesuatu Nah ini ada uletnya teman-teman Tuh kelihatan ya uletnya ya Nah jadi Jambu kristal ini memang Unik ya maksudnya Cocok banget kalau ditabulampotkan Karena dengan posisi pendek aja Ini belum nyampe 30 cm teman-teman Tingginya kali ya Kalau dari permukaan pot Tapi teman-teman udah bisa lihat hasilnya Nah kemudian Apakah ada tanda-tanda bunga yang lain Belum Karena memang Dengan Dengan pohon yang sekecil ini Udah berbuah dua itu udah bagus banget Kemudian ya Sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya Nah memang kalau di pot itu Keterbatasannya adalah Buahnya tidak bisa terlalu banyak Dan besarnya juga tidak terlalu besar Jadi kalau memang kita mau optimalkan Supaya besar Juga usahakan Buahnya harus Jangan terlalu banyak gitu ya Tapi dua Ini udah cantik banget sih Udah ada hasilnya dua Seperti itu udah bagus banget Nah ini kan nanti mulai muncul Tunas-tunas baru teman-teman ya Nah beberapa minggu ke depan Kemudian nanti akan berganti daun Daunnya jadi lebih seger Nah itu biasanya sih Strategi-strategi saya Itu dulu sih Itu dulu Nah ini kan udah mulai muncul tuh Tanda-tanda hijau ya Mulai muncul Nah oke Kemudian memang sengaja kita Dungkus teman-teman Agar Ya Lebih 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 bersih Kemudian Membantu proses Lebih besar juga gitu Makanya kita bungkus Jarang sih sebenarnya Sebelum-sebelumnya kita bungkus Apalagi nanti Kalau ada Pembuatan video Atau apa Nanti kita buktikan Baru kita buka Seperti itu teman-teman Jadi kalau memang Teman-teman masih ragu Mana ini yang harus saya tabulampotkan Nah jambu kristal Salah satu contoh Nah kalau teman-teman Misalkan masih awam Masih pemula Lebih bagus sih Apa ya Ya silahkan Pak Lebih bagus Kalau teman-teman Nyari yang di polybag Tapi yang udah ada buahnya Nah itu Akan lebih mudah Dalam proses perawatannya Atau teman-teman Kalau mau beli Yang udah dipot Seperti ini Kemudian udah ada buahnya Karena memang Kasus-kasus sebelumnya itu Apa ya Mudah rontok Mudah rontok Teman-teman Mudah rontok Kemudian Apa lagi ya Baik dalam bentuk bunga Maupun buah Itu mudah sekali rontok Teman-teman Nah ini problem yang memang Masih hampir tiap musim Hampir tiap saat Selalu Ada yang bercerita Seperti itu Jadi harapan saya Teman-teman Kalau mau nyari Nyari yang udah posisinya Seperti ini Di pot Udah ada buahnya Atau di polybag Sudah ada buahnya Nah itu akan Proses merawat Kedepannya itu Akan lebih mudah Seperti itu Ya Nah kalau memang Dari awal Dan sebagainya Tentunya memang Kalau ada buahnya itu Biasanya harganya Sedikit lebih naik Lebih naik Tapi ya gak apa-apa sih Yang penting kan Udah Dasarannya udah dapet Gitu ya Dasarnya Modalnya udah ada Memang problemnya Suka rontok Dan sebagainya Seperti itu Teman-teman ya Nanti kita lanjut Dengan video-video Serial berikutnya Dengan jambu kristal Berikutnya Yang berbeda Berbeda pot tentunya Mudah-mudahan bermanfaat Selamat mencoba Tabu lamput jambu kristal Terima kasih Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video Terima kasih